selamat menikmati 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 seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Seperti ini. Seperti ini. Kalau misalkan mau isi selan nanasnya menggunakan tusuk lidi boleh ya. Kalau tidak mau dibulat-bulatkan. Seperti ini ya. Lakukan hingga adonan habis semua ya. Dan ini hasilnya. Nanti saatnya kita proses oven ya. Saya menggunakan oven tangkri. Ini untuk kuen nastarnya. Kurang lebih jadi sekitar 2 loyang setengah. Ini yang setengahnya. Seperti ini. Lalu saatnya kita proses oven. Ya setelah ini ovennya dipastikan untuk terlebih dahulu dipanaskan ya. Agar nanti matanya merata. Lalu ini kita oven dengan api kecil. Kita tunggu hingga dia setengah matang ya. Kurang lebih selama 25 menit. Dengan api kecil. Lalu kita olesi dengan kuning telur. Oke kita tunggu ya. Sampai hari kita menunggu kue nasar tadi ya. Yang belum matang. Lalu yang tahap keduanya ini. Saya akan bikin kue kering semprit ya. Ini bahan adonannya yang sudah saya bagi menjadi 2. Di sini saya menggunakan gula halus. Ya tadi saya tempur ini sebanyak 150 gram sampai 200 gram. Tergantung selara kalau suka manis bisa ditambahkan ya. Lalu saya akan aduk seperti ini aja menggunakan spatula. Ini satu resep kue nasar. Bisa jadi 2 macam kue kering ya. Pokoknya bahannya simple, hemat, tanpa butter. Hasilnya pun nanti tetap renyah dan lembut. Kita aduk-aduk ya. Selanjutnya proses pematangan kue nasarnya. Ya, coba kita lihat ya. Lalu saya akan angkat. Ini jangan lupa yang untuk rak keduanya kita pindahkan ke bawah. Kita tahan. Seperti ini. Masukkan. Tadi yang nasarnya sudah matang semua. Dan kita atas hasil akhirnya ya. Oke, kita tunggu. Dan ini hasil akhirnya. Ini jadinya satu toples ini ya. Ini sekitar ukuran kurang lebih 500 gram. Dan ini untuk kue semplitnya. Nanti kita lihat yang nasarnya ya. Saya akan buka. Luh, umpuk banget. Lumer ya. Nasarnya ini. Luh, seperti ini. Ini dalamnya. Dan yang ini kue semplitnya ya. Ini juga kue semplitnya renyah lho. Saya akan buka ya. Seperti ini. Saya akan belah. renyah dan empuk ya. Apabila suka resepnya dan videonya. Jangan lupa untuk tekan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.